Let's go. Dari film Penunggang Agama Sebuah film karya Shafiq Yusof Rilis pada tahun 2021 lalu Dan menempatkan Zul Arifin Di garda terdepan kembali Film ini merupakan film Malaysia ya seluruh Jadi kita akan dengar bahasa Melayu Sebelum masuk ke videonya Alangkah lebih baik jika kalian mengambil cemilan yang enak-enak Biar makin betah nongki-nongki di channel ini Tidak berlama lagi Mari sama-sama kita bilang Hayuuu Meluncur Film dimulai dengan seorang istri pengusaha yang tengah kerasukan Entah setan apa yang merasukinya Hingga badannya tak mau diam Bagaikan cacing kepanasan Untungnya datang seorang ustad bernama Tohaji Beserta istrinya yaitu Huda Mereka segera melakukan rukiah Setelahnya istri pengusaha itu pun Akhirnya berhasil ditenangkan Insyaallah makhluk-makhluk itu tidak akan mengganggunya lagi Ucap Tohaji Amir memiliki seorang istrinya yang mengajar anak-anak yang seumuran dengan anak kandungnya yang bernama Sarah Sementara itu Amir masih memiliki seorang bapak Namanya Dato Habsyam Ibunya sudah lama meninggal sehingga Dato Habsyam menikah kembali dengan perempuan muda dan cantik bernama Maria Saat itu Maria menawari Amir untuk mencicipi sepotong kue dari toko bakery temannya yang baru buka hari ini Namun Amir menolak karena dia ingin mandi Maria tampak kecewa Padahal dia hanya berniat untuk lebih dekat dengan anak dirinya Malam pun tiba Di sisi lain Maria terbangun karena mendengar suara ketukan pintu Saat Maria membuka pintu kamar Dia melihat cosok hantu berlumuran darah yang sangat menyeramkan Amir dan Anas segera menghampiri dan melihat Maria sudah dalam ekspresi ketakutan dan tatapan mata yang kosong Anas segera mengusap wajah mertuanya lalu membacakan ayat-ayat Rukia Esok harinya Dato Habsyam dan Maria bertemu dengan rekan-rekan pengusaha mereka di sebuah kafe mewah Dato bercerita bahwa semalam istrinya mendapatkan gangguan Mendengar hal itu rekan Dato Habsyam merekomendasikan Maria agar diobati oleh Tohaji Dia adalah orang ahli Rukia yang sudah membantu banyak orang Mungkin dengan bantuan Tohaji keluarga Dato Habsyam tidak akan mengalami gangguan lagi Sementara itu di rumah Saat Sarah baru pulang dari sekolah Dia melihat ibunya sedang berdiri di belakang halaman rumah Ibunya pun masuk ke dalam kubuk tempat alat-alat perkebunan disimpan Sarah segera mengikutinya Namun Sarah pun diganggu oleh hantu berlumuran darah itu Malam pun tiba kembali Maria merasa gelisah Lalu dia turun ke lantai bawah untuk meminum beberapa obat penenang Gangguan pun tak hentinya bermunculan Lalu film beralih kepada Amir yang mendapatkan panggilan telepon dari ayahnya Amir mendapatkan kabar jika mak dirinya yaitu Maria sedang mengamuk di dalam rumah Dato Habsyam pun menelpon Tohaji dan meminta bantuannya Akhirnya Tohaji pun sampai dan didampingi oleh huda istrinya Tohaji cakap jika sekarang ada yang sedang mengganggu Danti Maria Dia segera membaca sesuatu Seketika lampu mati Setelah setan di dalam tubuh Maria Berhasil dilumpuhkan Tohaji Segera mengeluarkan banyak tusuk sate Lalu ditaburkan ke tubuhnya Maria Amir yang baru saja pulang melihat semua hal itu Setelahnya Tohaji pun akan pamit Dato Habsyam seketika mengeluarkan segepok uang Sebagai tanda terima kasih Karena Tohaji sudah membantu Kesokan harinya Saat bekerja Amir searching di internet Mengenai Tohaji sang ahli Rukiyah Tak lama rekan kerjanya yaitu Hafiz datang Dia mengatakan sekarang Tohaji itu memang tengah viral Banyak pengusaha kaya raya yang ia bantu Amir bilang semalam Tohaji datang ke rumahnya Untuk mengobati emak tirinya Dia rasa Tohaji itu penipu Sebab cara dia merukiyah tidak seperti biasanya Hafiz menjawab Amir tidak boleh berprasangka seperti itu Tohaji memanglah ustad Dia tak mungkinlah orang jahat Amir menepisnya Zaman sekarang banyak penjahat yang memakai kopiah Cubah dan mengaku sebagai ustad Siang harinya Amir pulang ke rumah Dia melihat Tohaji sudah ada di rumahnya lagi Dan sedang menyeramkan air Ana menjawab jika Tohaji sedang memagari rumah ini Ternyata sampai hari ini Maria masih ketakutan juga Maka dari itu tadi Tohaji memagari rumah ini Agar makhluk-makhluk gaib tak bisa memasuki rumah ini Lalu dia pun memberikan sebuah air Dan menyuruh datin Maria untuk meminumnya setiap pagi Insya Allah jika airnya rutin diminum Dan Maria diam di kamar selama 3 hari Maka dia akan segera sembuh Amir seketika menjawab Jika selama 3 hari dikurung di kamar Bisa-bisa matirinya jadi gila Dan Tohabsiam tiba-tiba marah Dia rasa Amir tidak sopan kepada Tohaji Tohaji menjawab tak apa Lantas dia pun segera pulang Malam harinya Ana ingin mengatakan sesuatu kepada Amir Dia ragu jika Tohaji itu bukan ustad sungguhan Dia adalah Bomoh alias Tugun Dulu almarhum ayahnya adalah seorang ahli Rukiah di kampung Dan cara-cara ayahnya dalam Rukiah Sangat berbeda dengan cara Tohaji Selain itu bacaan-bacaan yang diucapkan oleh Tohaji pun Tidak seperti ayat-ayat Al-Quran Dia takut Tohaji hanya ingin mengambil hartanya ayah saja Amir memang sudah curiga dengan hal ini Dia semakin yakin Tohaji adalah penipu Kesokan harinya Datu Hapsiam datang ke rumah Tohaji Dia ingin tahu mengapa makhluk itu dikirimkan kepada keluarganya Serta siapakah orang yang telah mengirimkannya Sebenarnya Tohaji tak ingin memberitahukan Karena orang yang telah mengirimkan santau itu adalah orang terdekatnya Bahkan orang yang Datu kenali Datu bersikeras ingin tahu Dia memohon agar Tohaji memberitahukannya Tohaji mengatakan jangan sampai Datu menjadi dendam Dan orang yang telah mengirimkan santau itu adalah Amir Sebenarnya dia tidak jahat hanya terpengaruhi oleh orang lain Siang harinya Sara melihat neneknya sedang ada di ujung tangga Dengan keadaan kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa Amir segera memberitahukan bapanya jika Maria sedang keracunan Kemudian Amir menuduh jika Tohaji telah menyimpan sesuatu ke dalam air ini Sehingga Maria keracunan Sample darah Maria sudah diambil oleh dokter Dan akan diperiksa di laboratorium Tohaji pun marah Dia bilang Amir telah memfitnahnya Dia pun tidak takut jika akan dilaporkan Karena memang dia tidak bersalah Niatnya murni hanya ingin membantu keluarga Datu Habsyam saja Tetapi sekarang Tohaji sudah muak Sehingga tidak bisa menolong Datu Habsyam lagi Datu pun marah Dia bilang Amir anak yang kurang ajar Tohaji itu tengah membantu keluarga mereka Dan sekarang dia sudah pergi Amir berkata Tohaji itu penipu Dia bukan ustad Datu semakin marah Jelas-jelas Tohaji adalah ustad terkenal Yang sudah membantu banyak orang Dia pun merasa percuma Telah menyukolahkan Amir di sekolah Al-Azhar Lalu dia mengingatkan Jika Amir anak yang tak tahu diuntung Malam harinya Datu datang lagi ke rumah Tohaji Dia meminta maaf atas kesalahan yang telah Amir buat Dia memohon agar Tohaji membantunya lagi Tohaji bilang tak apa Jangan salahkan Amir Dia tidak salah Hanya terpengaruhi oleh seseorang Dia pun bertanya Apakah Datu masih percaya kepadanya Dan Datu menjawab percaya Maka Tohaji pun mempersilahkan Datu untuk masuk Lalu Tohaji memberikan sebuah kotak Yang mana isi di dalam kotak itu Bisa menindungi keluarga Datu Dari segala gangguan KI Sementara itu di rumah Amir melihat Sarah ketakutan Dia menyuruh Sarah agar malam ini Tidur bersama ibunya saja Sarah pun menangis Dia mulai berbicara Bahwa pagi tadi Dia melihat ibu Memasukkan sesuatu Kedalam air itu Kemudian saat di kamar Ana membuatkan Amir Segelas es teh manis hangat Amir bertanya Apa yang telah Ana perbuat Kepada mak tirinya Tadi pagi Anak mereka Melihat Ana memasukkan sesuatu Kedalam botol itu Amir ingin Ana berkata jujur Anakkah yang telah mengirimkan Santau itu Kedalam rumah ini Amir sangka Dulu ayahnya Ana Bukanlah ahli Rukiah Tetapi dia adalah bomoh Sehingga sekarang Ana mengikuti jejak ayahnya Ana seketika mengucapkan istighfar Dia berkata Ayahnya bukan bomoh Tetapi dia ustadz sungguhan Dia pun bersumpah Jika bukan dirinya Yang telah mengirimkan santau itu Ini semua pasti fitnah Toaji Dia ingin memporak-porandakan Keluarga mereka Namun Amir tidak percaya Dia lebih percaya Ucapan karena mereka Kecil tak pernah berbohong Di sisi lain Terlihat Toaji sedang berada di rumahnya Dan ternyata Dia adalah seorang pemuja iblis Toaji mengatakan kepada iblis Jika ia telah menuruti semua perintahnya Ternyata Memang Toajilah dalang dari semua ini Dia memang mengicar keluarga-keluarga kaya Sebagai target utamanya Toaji memasukkan santau atau santet Melalui kue yang Maria makan Ketika di awal film tadi Lalu memang air yang Toaji berikan itu Telah dimasuki sesuatu Toaji mengatakan Dia telah berhasil Memporak-porandakan keluarga cucu Nabi Adam Dia pun telah berhasil Memperdayakan mereka Dengan segala dusta dan juga fitnah Selain itu Dia pun telah berhasil Meruntuhkan keimanan mereka Maka dari itu Dia meminta Agar dirinya menjadi lebih kuat lagi Sementara itu Istrinya yaitu Huda Bermimpi melihat api yang sangat besar Dan juga sangat panas Amir masih saja bertengkar dengan Anna Lalu Amir keluar dari kamar Kemudian dia melihat Maria Sedang berdiri sendirian Ketika dihampiri Seketika Amir diceki Amir berusaha melawan Tak lama Dato Habsyang pun datang Dan melerai mereka berdua Dato rasa Amir sudah kurang ajar Sehingga besok pagi Dia ingin Amir dan keluarganya Angkat kaki dari rumah ini Besoknya Amir beserta keluarga Benar-benar diusir dari rumah Amir pun meminta bantuan kepada Hafiz Akhirnya mereka mendapatkan tumpangan Untuk beberapa hari ke depan Mereka akan tinggal di rumahnya Hafiz Kemudian Sarah ingin mengatakan sesuatu Sebenarnya dia ketakutan Saat itu makhluk menyeramkan itu Mendatanginya lagi Dia menyuruhnya untuk memfitnah ibu Jika tidak Maka makhluk itu akan membunuh Amir Disini Amir mulai sadar Jika memang Dari awal To'aji adalah dalang dari semua ini Di rumahnya To'aji sedang berdiskusi Dengan rekan kerjanya Yang sama-sama penipu Mereka akan memeras harta Dari orang-orang kaya itu lagi Malam nanti To'aji akan mengumpulkan semua kliennya Di rumahnya Dato Habsyam Karena nanti Dato akan memberikannya sejumlah tanah Dengan embel-embel Untuk dijadikan rumah tabi Jukur'an Dan jika mereka melihat itu Kemungkinan mereka pun Akan ikut menyumbang juga Sehingga To'aji Akan semakin kaya raya Di samping itu Setelah kemarin bermimpi api Huda menjadi pendiam Dan seperti orang ketakutan Di lingkungan rumah Hafidz Suasana hati keluarga Amir menjadi tenteram Mereka disibukan Dengan kegiatan keagamaan Di dalam masjid Amir pun mengaji Dengan suaranya yang merdu Habidz sudah lama Tidak mendengar Amir mengaji Jika seperti ini Habidz percaya Bahwa Amir Lulusan dari Al-Azhar Lalu Habidz pun menyarankan Sebaiknya Amir pulang Meminta maaflah kepada bapaknya Tak baik Berenggangan dengan keluarga Bagaimanapun juga Dato Habsyam itu adalah bapaknya Sementara Semua rekan-rekan bisnisnya Dato Habsyam Sudah datang ke rumahnya To'aji mengundang mereka Datang ke sini Karena di malam ini Dato akan menawarkan 10 hektare tanah Kepadanya Untuk dijadikan tempat pusat Tafidz Semua orang pun Bertanggapan positif Dan mendukung Dato Habsyam Melakukan hal tersebut Karena dapat pahala yang besar Terlihat Dato sangat ragu Untuk menandatangani surat tersebut Saat akan tanda tangan Tiba-tiba Amir datang Dia menyuruh ayahnya Jangan melakukan hal itu Amir tidak tahu Harus bagaimana lagi Dia pun segera membaca Ayat kursi seluruh Seketika Maria yang semulanya tenang Menjadi memperontak To'aji segera menenangkannya Setelah itu Dato mengatakan Jika dia tidak bisa melakukan ini Dia pun mengusir Amir Dan menyuruhnya Jangan memijakan kaki Ke rumah ini lagi Tidak hanya Amir Dato pun menyuruh mereka semua pulang Karena dia ingin menenangkan diri dulu Sepertinya Dato Habsyam mulai tersadar Setelah dibacakan ayat kursi Oleh Amir tadi To'aji mengatakan Jika setiap Amir datang ke rumah ini Datin Maria akan kembali memberontak Itu berarti Tandanya Sang tahu yang telah Amir kirimkan Sangat kuat Jika Dato menginginkan Maka dia akan membawakan Datin Maria Ke rumahnya Untuk diobati Hingga sembuh Dato masih percaya Kepada To'aji Sehingga beliau Mengizinkannya Saat di dalam mobil Ana mendapatkan telepon dari Maria Ternyata yang menelpon ini Adalah Huda istrinya To'aji Huda meminta Amir datang ke rumahnya Karena sekarang To'aji akan memperkaus Mak tirinya Untuk memberikan santau Yang lebih kuat kepada ayahnya Selama ini To'aji bersekutu dengan Syaita Sihirnya bernama Aljunun Sihir itu Mampu membuat orang Menjadi gila Dan menuruti Semua perintah To'aji Dengan segala pertimbangan Amir dan Ana pun Datang juga ke kediaman To'aji Sesampainya Huda ingin mereka Mengucapkan janji Jika setelah semua ini terjadi Maka mereka Akan melepaskan To'aji Dan dirinya Untuk kabur dari tempat ini Ana pun Mengucapkan janji itu Lalu Huda memberitahukan Huangan ritualnya To'aji Di malam itu To'aji pun terciduk Sedang akan memperkaus Maria To'aji langsung kabur Dan Huda pun Mengikutinya Kesokan harinya Datu Hapsya mulai tersadar Jika selama ini Dia terkena sihir oleh To'aji Untungnya sekarang Mereka semua aman Dan Maria Berhasil diselamatkan Datu pun meminta Amir dan keluarga Untuk balik lagi ke rumah Sekarang To'aji menjadi buronan polisi Karena dia telah menjadi Seorang ustad gadungan Sementara itu Huda disiksa habis-habisan Oleh To'aji Di tempat persembunyiannya Ketika Huda akan ditusuk Seketika terdengar suara Kelakson mobil Ternyata itu adalah Rekan kerjanya Yang sama-sama penipu To'aji mempersilahkan Orang itu untuk masuk Kemudian Untuk menyelesaikan Semua masalah ini To'aji akan melakukan Sebuah ritual To'aji bertanya Apakah dia percaya Kepadanya Rekannya menjawab Percaya Lalu To'aji pun Menyuruh orang itu Untuk berbaring Tiba-tiba Orang itu pun mati Dalam keadaan Kekufuran Matilah kau Dalam kekufuran Kemudian To'aji mempersembahkan Darah orang yang mati Dalam kekufuran itu Kepada sang iblis Dia meminta iblis Untuk membantunya Karena sekarang Dia sedang dalam Kehimpitan Seketika iblis itu Masuk ke tubuh huda Iblis bertanya To'aji ingin apa Dan dia menjawab Balas dendam Beruntungnya Anak ini anak ustad Sehingga hafal Ayat-ayat rugiah Sehingga To'aji pun Terpental ke arah belakang To'aji tak menyerah Dia mengirimkan sihir lagi Namun Amir pun Merupakan lulusan Al-Azhar Dia tahu Ayat-ayat Yang perlu dibaca Ketika sihir datang Sehingga beberapa kali To'aji terpental Ke belakang kembali To'aji pun Mengguyurkan darah itu Ke badannya Dia mengatakan Akan melakukan apa saja Asalkan keluarga Datuhab siam hancur Iblis menjawab Korbankan dirimu Nanti setelahnya Dia akan memasukkan nyawanya kembali Sehingga To'aji akan hidup lagi Tanpa pikir panjang To'aji menusukkan pisau ke perutnya Seketika Datanglah Iblis besar Dan menyeramkan Mendatangi keluarga Amir Tetapi Dengan lindungan Allah Mereka dapat selamat Iblis sudah tidak bisa berbuat Apa-apa lagi Dia telah menyerah To'aji pun Meminta balikan Nyawanya kembali Dan hilangkan Rasa sakit ini Iblis malah tertawa Itu adalah kesalahannya Sudah jelas Iblis adalah musuh Bagi manusia Mengapa To'aji Menuruti keinginannya Pada akhirnya To'aji pun tewas Dan Iblis itu keluar Dari tubuh Huda Huda Yang melihat hal itu Sontak histeris Dia melihat Suaminya sudah tidak bernyawa Sementara kini Keluarga Dato Habsyam Sudah hidup dengan tenang Dan juga tenteram Dato menjadi sadar Jika Allah memberikan Semua kejadian ini Semata-mata Agar keluarga mereka Lebih erat Dan lebih mendekatkan diri Kepadanya Di sisi lain Huda menyimpan dendam Kepada keluarga Amir Karena mereka Telah membunuh suaminya Kepada keluarga Amir Kepada keluarga Amir Kepada keluarga Amir Kepada keluarga Amir Memta adil sub indo by broth3rmax